Terima kasih Anda masih bersama kami di Hala Indonesia. Membangkitkan kreativitas anak-anak ini salah satunya bisa dengan cara menggambar. Dan juga untuk mereka yang ada di tempat bencana. Mengembalikan lagi suasana hatinya dan juga menghilangkan trauma mereka. Dari bencana yang mereka alami bisa dilakukan dengan cara menggambar. Ini coba digabungkan oleh teman-teman dari komunitas kelas gambar. Dan kemudian dibuat sebuah pameran yang baru saja berakhir di salah satu mal ternama di Jakarta. Betul. Nah memang kalau bicara mengenai aktivitas menggambar biasanya buat beberapa orang dianggap sebagai kegiatan yang sepele. Tapi sebetulnya ketika, apalagi ini kalau misalnya ngomong ketika ada bencana gitu. Mungkin kebutuhan utama yang biasanya orang-orang sumbangkan itu adalah kebutuhan primer. Seperti sembako, pengungsi sementara dan lain-lain. Cuma banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya gambar itu banyak banget fungsinya loh untuk anak-anak. Terutama penyintas bencana ya mom ya. Karena lewat menggambar itu anak-anak bisa mengekspresikan jati diri mereka. Bisa menunjukkan karya mereka. Dan ini membantu anak-anak juga untuk secara psikis akhirnya bisa menyembuhkan trauma healing. Bisa menjadi penyembuhan bagi trauma mereka. Salah satu itu beberapa benefit tadi yang Loren sebutkan juga itu yang akhirnya menggerakkan mereka ya untuk turun ke beberapa tempat bencana dan akhirnya membuat sebuah kelas menggambar seperti ini. Nah kita akan nanti berbincang banyak tentang kelas menggambar ini. Tapi sebelum kita penaruh sumber kita hari ini kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu tayang Amerika. Mengembangkan kreativitas dan potensi anak melalui kelas menggambar. Inilah yang dilakukan oleh Teddy dan Gali. Dua sosok pecinta karya seni gambar ini percaya bahwa seni bisa menjadi ruang menumpahkan imajinasi dan media untuk membangun mimpi. Sayangnya tak semua anak-anak mendapatkan kesempatan untuk menuangkan mimpinya ke dalam bentuk gambar. Khususnya anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itulah Teddy dan Gali mendirikan komunitas kelas gambar. Agar anak-anak dari berbagai latar belakang sosial memiliki waktu untuk merasakan asiknya dunia seni rupa. Sejak tahun 2017, kelas gambar Teddy dan Gali telah diikuti secara gratis oleh anak-anak di seluruh wilayah Jakarta. Terutama anak-anak yang hidupnya berada di kantong-kantong kemiskinan ibu kota. Selain itu, Teddy dan Gali juga membawa dunia seni gambar kepada anak-anak penyintas bencana. Hal ini sebagai terapi untuk menghilangkan trauma dan sebagai hiburan yang menyenangkan. Dengan melihat banyak perubahan sikap anak-anak bimbingannya melalui kegiatan menggambar, Teddy dan Gali terus berkomitmen menjalankan aksi sosial ini. Dan telah hadir di Studio Hal Indonesia, Teddy Afif dan juga Gali Sakti selaku pendiri dari komunitas kelas gambar. Selamat pagi, Mas-Mas. Kita apresiasi dulu ya semua apa yang kalian lakukan sejak 2017 kalau tidak salah. Dan baru saja mengadakan pameran di salah satu mal ternama di Indonesia. Pertanyaannya apa yang membedakan antara komunitas kelas menggambar ini dengan komunitas kelas menggambar lain yang banyak atau umum ada di masyarakat? Silahkan siapa, Mas Gali atau? Oke, jadi sebenarnya mungkin tujuan kita semua mungkin sama ya. Kita tuh di kelas gambar terutama, kita percaya kalau semua anak tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, karena kita fokusnya di seni, jadi kita tuh mensajes anak-anak marginal bahwa menggambar itu untuk siapa saja. Karena selama ini mungkin mereka berpikir kalau menggambar itu hanya untuk anak-anak yang mampu karena mereka harus beli peralatan gambar dan yang lain-lain. Cuman kita di kelas gambar mengedukasi mereka bahwa dengan niat yang baik, insya Allah mereka akan menjadi sesuatu nantinya. Oke, nah berdiri sejak 2017 lalu. Berarti kan ini jalan tahun kedua gitu ya. Nah, sejauh ini apa aja kegiatan yang dilakukan dan apakah biasanya ini yang rutinnya ke prasjahtera kemudian ketika ada bencana mungkin akhirnya ikut juga memberikan semacam art terapi di sana. Seperti apa, Mas? Iya, jadi kegiatan kelas gambar ini sebenarnya berawal dari kita berdua yang punya background yang berbeda. Jadi Gali tuh memang suka sekali menggambar karena Gali dosen juga, sementara saya cuma yang suka ngobrol dengan anak-anak aja gitu. Jadi akhirnya kita terpikir untuk bikin kelas gambar ini, tapi tidak terpikir bahwa kita jalan sudah jauh sekali gitu. Kita tidak terpikir bahwa di 2018 kemarin kita bisa keliling 8 provinsi untuk memberikan kelas gambar. Dan yang paling berkesan untuk kita berdua pada saat kita kemarin ada di Lombok. Ikut turun juga ya kemarin ya. Kita termasuk, kita tidak bilang kita relawan, tapi kita termasuk orang-orang yang datang ke Lombok yang paling cepat pada saat itu. Di antara yang lain membawa kemahagiaan. Iya, kami hanya bisa membawa kemahagiaan. Sebetulnya penting banget gitu. Karena tidak banyak sebetulnya relawan juga yang bisa melakukan pendekatan dengan anak dengan cara tersebut. Nah kita ke Mas Gali. Mas Gali sebagai seorang yang memang punya basic lah, nyerempet sedikit ke dunia menggambar gitu. Sebetulnya kalau kita lihat gambarnya sama saja ya, seperti gambar pada umumnya gitu. Apa yang coba diedukasi kepada anak-anak ini gitu? Apakah memang ada teknik khusus yang memang diajarkan ke mereka atau hanya mereka melampiaskan saja apa yang mereka rasakan? Oke, sebetulnya kalau di kelas gambar sendiri mungkin kita juga tidak bilang, kami tidak bilang kalau kami spesial atau beda gitu. Tapi kami berusaha untuk mengembalikan esensi menggambar kepada anak-anak ini gitu. Jadi kalau dari di kelas gambar sendiri mungkin yang cukup unik gitu ya, kalau kita boleh bilang unik. Kami tidak, kami langsung memberikan objek yang langsung bisa mereka gambar. Jadi anak-anak bisa menggambar dari sisi yang mereka dapatkan pada saat itu. Dan kami encourage mereka untuk menghargai sisi apapun yang mereka dapatkan. Jadi misalnya mereka menggambar gelas atau menggambar boneka gitu, ruangan gitu. Ruangan cukup kompleks ya. Tapi misalnya mereka menggambar boneka atau patung gajah gitu, gajah-gajahan. Kalau misalnya mereka dapat belakangnya juga mereka harus bisa menggambar, bukan harus bisa tapi maksudnya mereka harus menerima itu gitu. Dan tidak rebutan sama teman-teman yang dapat kepala gajahnya atau mungkin mata atau mungkin hidung. Nah diharapkan mereka juga bisa menghargai bahwa, oh dari belakang pun juga bisa kelihatan bagus gitu. Nanti pelan-pelan mereka akan belajar menghargai proses itu sendiri. Dan kami juga selalu men-encourage untuk menyelesaikan gambar yang dimulai. Jadi nggak langsung baru colot sekali langsung pindah, langsung pindah gitu. Nah ini kan karena memang sebetulnya gambar nggak ada yang betul atau salah ya? Dan sebetulnya tidak melulu akhirnya gambaran anak nanti semua dua gunung, ada sawah, ada jualan. Seperti itu ya. Oke, nah ini kan dengan skill artinya ilmu yang Mas Gali miliki sendiri gitu. Sebetulnya apa sih tujuan yang ingin diajarkan dari tadi gitu. Kalau misalnya oke menggambar, katakanlah gelas gitu. Tidak ada benar dan salah, versi mereka sendiri. Apakah ini untuk membuat mereka lebih percaya diri tentang apa yang mereka rasakan dan bagaimana mereka menuangkan diri, mengekspresikan diri lewat gambar Mas? Ya, jadi mungkin gambar ini bisa kita lihat sebagai satu bagian kecil dari hidup anak ini gitu kan. Atau hidup seseorang, siapapun dia. Menurut kami gambar atau seni itu sangat-sangat berperan besar gitu. Untuk membentuk karakter atau mungkin untuk membuat mereka tahu mana yang, kayak untuk menentukan apakah mereka bisa bilang kalau oh ini benar ini kurang tepat gitu. Ini benar ini salah gitu. Dari hal kecil seperti mereka menghargai dan menyelesaikan objek yang mereka gambar, itu menurut saya sudah merupakan saat yang bagus. Pencapaian ya. Pencapaian. Demikian juga dengan proses yang akan mereka lalui tiap saat mereka menggambar. Diharapkan dengan itu nanti mereka akan pelan-pelan tidak asal komen kalau misalnya ada yang beda dari mereka gitu. Jadi kita lihat sendiri di media sosial sekarang begitu cepat orang menekan tombol dan berkomentar gitu kan, netizen gitu ya. Dan diharapkan kalau mereka agak gede nanti mereka bisa lebih hati-hati dan lebih sensitif. Itu yang penting sih. Jadi awalnya dengan menggambar tadi, dari situ kita banyak sekali proses yang bisa dipelajari ya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dengan Mas Gali dan Mas Teddy. Tapi kita harus cedah dulu pemirsa. Karena itu jangan kemana-mana. Tata bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Terima kasih.